Komplotan pencuri mengacak-acak toko buku Pustaka 2000 yang berada di Jalan Basuki Rahmat pada Kamis sore 16 Juni 2022. Pelaku yang berjumlah 4 orang itu menumpangi mobil Avanza Bernopol B2810 KMI. Para penjaga toko yang mengetahui aksi pencurian langsung berteriak maling kepada para pelaku. Komplotan itu pun dengan cepat kabur menggunakan mobil warna silver tersebut yang diparkir dekat traffic light. Setelah dilakukan pengejaran oleh polisi, pelaku akhirnya dibekuk saat berada di kawasan Jalan Tuban Gresik, Desa Glodok Kecamatan Palang Tuban. Seorang saksi bernama Ana mengatakan penangkapan berawal saat petugas Satlantas Polres Tuban yang ada di pos BUM Tuban mendapatkan laporan dari warga. Anam yang ikut mengejar pelaku menambahkan, petugas kepolisian dari Patwalsat Lantas Polres bersama anggota, melakukan pengejaran ke arah Palang dan berkoordinasi dengan Polsek Palang. Kasat reskrim Polres Tuban, AKPM Gananta saat dikonfirmasi penangkapan tersebut membenarkan. Meski demikian, ia belum merinci apa saja yang dicuri oleh komplotan pelaku. Pasing arah ke tembong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!